Pemirsa kasus tugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kejamatan Siula, Kabupaten Kerinci dengan terdakwa mantan PJ Kepala Desa, Lefra Oktomi menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hukum di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi terdakwa difonis 5 tahun kurungan penjara Lefra Oktomi, mantan PJ Kepala Desa, terdakwa kasus tugaan korupsi dana desa Sungai Lebuh, Kejamatan Siula, Kabupaten Kerinci menjalani persidangan dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jambi pada 25 Januari 2023 Persidangan yang dipimpin Hakim Budi Chandra membacakan putusan terhadap terdakwa Dalam amar putusan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman kurungan penjara 5 tahun dan membayar denda sebesar 200 juta rupiah subsidiar 8 bulan kurungan penjara Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti lebih dari sebesar 617 juta rupiah Dengan ketentuan tidak dipayar selama 1 bulan setelah putusan, Jaksa menyita harta benda dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Dan jika tidak mencukupi, maka dipidana 1 tahun penjara Terdakwa dipidana dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sampai jumpa di video selanjutnya